Ya, rekan-rekan media menyikapi sebuah situasi di gedung pemerintahan gedung sate. Terdapat satu klaster yang kami nilai membuat situasi di tempat kerja atau gedung sate ini harus dilakukan penutupan sementara karena terdapat 32 PNS ASN di Pemprov Jawa Barat yang terpapar COVID-19. Kami langsung melakukan tracing kepada seluruh yang terpapar keluarganya dan didapati fakta bahwa kejadiannya adalah pasca lembaran saat ada satu rombongan ke Jakarta melakukan pertemuan di kementerian, kemudian dari situ ternyata menjadi sumber keterpaparan. Nah, sesuai prosedur, apabila ada klaster yang cukup signifikan, maka mohon maaf gedung sate ditutup sementara sambil kita lakukan upaya-upaya treatment, tracing kepada mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk selalu ingat kemanapun kita pergi, bermobil satu orang, dua orang, atau banyakan, tetap gunakan masker, jaga jarak, kurangi perbincangan yang tidak perlu, sehingga kita tetap bisa produktif berkedinasan tanpa terpapar pada potensi COVID-19.